Hai olah kolom anti-color first 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 jumpa lagi dengan saya Duri Ferianto dan Yusa Kanzaki tapi Yusanya sedang makan ya jadi gak usah diajak-ajak kali ini kita akan membahas sebuah soal ya sebuah soal yang menarik ya kenapa saya sebut menarik ya soal bentuk akar ya persamaan bentuk akar karena soal ini cukup menjebak ya cukup cukup menjebak ya ini harus hati-hati ya mengejakannya ya ternyata banyak sekali yang terjebak oke gimana sih soalnya kita lihat dulu ya soalnya seperti ini ya oke tentukan solusi tentukan solusi ya dari persamaan ya akar oke akar dari ya saya pakai warna lain ya biar menarik X kuadrat min 6 X ditambah 9 gitu ya ditambah akar dari oke akar dari X kuadrat X kuadrat plus 8 X plus 8 X plus 16 sama dengan 7 ya mungkin adik-adik bisa mencoba dulu ya soal ini ya dan dilihat hasilnya berapa gitu ya tolong di share ya nanti ya misalkan oh iya tepat benar sama kok gitu ya kan atau mungkin waduh tadi saya kurang ini kurang kasus ini atau bla 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 gitu ya kan oke yuk mungkin bisa dicoba dulu kalau sudah yuk kita langsung bahas soal ini ya tadi di awal saya mengatakan ini soal ini cukup menjebak karena apa karena biasanya adik-adik langsung kita langsung apa kita langsung melihat oh ini kan sama dengan ya ini ini kan sama dengan X min 3 kuadrat gitu ya kan karena X min 3 dikuadratkan kan X kuadrat min 6 X plus 9 ya kan lalu langsung terpikirkan oh kalau gitu salah satu solusinya ada 3 gitu ya lalu ini apa ini sama dengan oh bukan 3 maksudnya solusinya bukan 3 kalau 3 itu kalau 0 ya saya kepikirannya ini sama dengan 0 lagi ya itu kan sama dengan 7 ya ini sama dengan X plus 4 ya jadi akar dari X plus 4 kuadrat ya nah sama dengan 7 ya pikirnya sama dengan 0 tadi oke ya saya sendiri terjebak oke ya maksud saya biasanya adik-adik langsung mengerja adik-adik belum tentu juga sih ya ya biasanya banyak orang yang langsung yang langsung menghilangkan akarnya disini jadi langsung X min 3 ditambah X plus 4 sama dengan 7 ini 2 X plus 1 sama dengan 7 2 X sama dengan berapa 6 X sama dengan 3 iya bener 3 ya tadi ya solusinya tapi bukan kayak tadi tadi saya pikir saya pikir ini sama dengan 0 sehingga solusinya ini 3 sama min 4 ya oke bukan-bukan ya jadi ya bener salah satu solusinya ya biasanya banyak orang yang mengerjakan cara ini tapi cara ini kurang tepat kurang tepat ya ya walaupun 3 itu salah satu dari solusinya gitu ya tidak tepat oke jadi ya kita lalu gimana dong ya nah disini kita perlu mengetahui bahwa akar dari sebuah bilangan akar dari sebuah bentuk kwadrat itu sebenarnya adalah nilai mutlak dari bentuk tersebut ya terutama kalau kayak gini kan ini kan kita belum tahu ini x min 3 ini positif atau negatif ya kan ya dikwadratkan bisa saja dia negatif nilainya tapi karena dikwadratkan jadi boleh diakarkan gitu ya kan bisa saja x plus 4 nya ini negatif tapi karena dikwadratkan sehingga boleh diakarkan ya nah sehingga bentuk ini itu sebenarnya bersama ini harus kita obat dulu menjadi mutlak dari mutlak dari x min 3 ditambah mutlak dari x plus 4 sama dengan 7 gitu ya kan ya oke disini pembuat 0 nya oke kita lihat dulu ya ini berdasarkan apa berdasarkan definisi kan mutlak dari x min 3 ini kan sama dengan akan tetap x min 3 jika ya x min 3 nya memang positif ya atau x lebih besar dari atau sama dengan 3 atau kita negatifkan ya kita negatifkan nilai mutlaknya bisa kita hilangkan tapi kita negatifkan ya sehingga ini 3 min x jika sebaliknya x kurang dari 3 begitu juga dengan yang mutlak x min x plus 4 boleh kita hilangkan mutlaknya asalkan ya menjadi x plus 4 asalkan memang x plus 4 nya lebih besar atau sama dengan 0 dengan kata lain x lebih besar atau sama dengan negatif 4 atau boleh kita hilangkan nilai mutlaknya dengan cara kita menegatifkan ya jika memang yang di dalamnya itu kurang dari kurang dari kurang dari negatif 4 nah ya ya ini soal-soal tentang nilai mutlak pasti adik-adik bisa lihat di bagian nilai mutlak sebenarnya ya sehingga ini menjadi oke kita buat dulu garis bilangannya ini ya syarat-syarat apa kasus-kasusnya ya jadi ini min 4 ini 3 ya ini x daerah x kurang dari min 4 daerah x diantara min 4 dengan 3 ya tapi disini min 4 nya ikut ya x yang lebih besar atau sama dengan 3 oke kalau x kurang dari min 4 ya maka bentuk ini mutlak dari x min 3 masih kita harus ubah menjadi 3 min x ya 3 min x oke ini kita ubah menjadi 3 min x 3 min x ditambah ini berarti masih 3 min x juga sekalian ya yang ini karena lebih besar daripada 3 mutlak dari x min 3 sudah bisa diubah menjadi x min 3 oke ditambah kurang dari negatif 4 berarti bentuk ini mutlak ini masih harus diubah menjadi min x min 4 oke min x min 4 ini sama dengan 7 ini sudah lebih besar daripada negatif 4 jadi boleh diubah jadi x plus 4 nya plus x plus 4 sama dengan 7 ini juga plus x plus 4 nah gitu ya disini kita peroleh min 1 min 2 x sama dengan 7 min 2 x sama dengan 8 x nya sama dengan negatif 4 padahal syaratnya ini harus kurang dari negatif 4 ya jadi ya kita katakan tidak memenuhi disini ya karena disyaratnya harus kurang dari negatif 4 ya nah bagaimana dengan yang disini yang disini kalau kita kerjakan negatif x tambah x habis ya jadi disini 7 sama dengan 7 artinya apa ya artinya sembarang x ya sembarang x sebenarnya sembarang x bilang real akan memenuhi persamaan ini gitu ya kan akan memenuhi persamaan ini ya tapi jangan lupa oke memang ini x real sembarang x bilang real akan memenuhi ya kan tapi jangan lupa kita harus iris juga dengan syaratnya syaratnya x nya harus diantara negatif 4 sampai 3 disini negatif 4 nya boleh ikut ya jadi kalau kita iris dengan syaratnya maka solusinya disini adalah ya negatif 4 sampai 4 eh sampai kurang dari 3 ini adalah solusinya disini ya ini solusinya dan ini memenuhi oke bagaimana dengan yang ini yang ini x tambah x 2x min 3 tambah 4 sama dengan plus 1 sama dengan 7 2x sama dengan 6x sama dengan 3 nah ini yang tadi kita bahas sebelumnya ya kebanyakan orang bukan kebanyakan orang ya cukup banyak orang yang mengajakannya dengan bentuk yang ini ya kasus yang ini dan ini memenuhi syarat ya karena disini lebih besar atau sama dengan 3 ini memenuhi syarat ya jadi kita gabungkan semua solusi dari kasus-kasus ini sehingga himpunan penyelesaiannya yaudah x ya x bilang real dimana x diantara negatif 4 negatif 4 nya boleh ikut ya dan 3 3 nya juga boleh ikut ya karena disini gak boleh tapi disini sama dengan 3 ya jadi boleh ikut ya x bilang real nah gitu nah gitu ya jadi solusinya ya kalau kita konteksnya bilang real ya tak hingga sebenarnya ya tak hingga banyaknya ya oke ya demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya yo dadah bye bye